Terima kasih Pemirsa, Anda kembali dalam Power Breakfast. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yakin Indonesia akan mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 mendatang menjadi 0%. Hal ini akan tercapai jika pengendalian kemiskinan dilalui melalui desa. Dalam paparanya Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, meyakini Indonesia bakal mampu mencapai pengentasan kemiskinannya pada tahun 2024 mendatang menjadi 0%. Hal ini bukan tanpa alasan. Abdul Halim menyebutkan target pemerintah ini akan tercapai meski di tengah pandemi COVID-19 melalui pendekatan yang dimulai melalui desa. Dimana untuk mencapai target tersebut, Kementerian Desa PDTT menginginkan segala jenis program akan dilakukan melalui desa. Tahun 2024, hari ini 2021, kondisi pandemi. Apa mungkin terwujud? Apa yang menjadi target Pak Presiden? Bahwa di 2024 Indonesia 0% kemiskinan ekstrim. Saya jawab dengan tegas, sangat mungkin asal dibangun dan dilakukan melalui desa. Bukan melalui Jakarta. Tapi kalau pendekatannya dari Jakarta, saya tidak yakin itu akan tercapai. Di sisi lain, keyakinan Menteri Desa ini juga saat ini terdapat SDGS atau tujuan pembangunan berkelanjutan desa untuk mendorong terwujudnya pengetasan kemiskinan. Sehingga diharapkan adanya keterbukaan pemerintah desa terkait kebutuhan pembangunan, aktivitas pembangunan, hasil pembangunan hingga ketersediaan sumber daya untuk pembangunan. Di mana dengan adanya 74 ribu desa, diharapkan mampu mendorong target tersebut. Dari Jakarta, Ade Firmanja. Di sisi lain Pumiarsa, pencapaian pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan bukan hanya optimalisasi sumber daya manusia dan alamnya. Tetapi juga menurut ekonom dari Indef, pemerintah harus memaksimalkan penyaluran bansos dan dana desa. Ya, Wakil Direktur Indef Eko Listianto menegaskan bahwa target pemerintah yang menurunkan kemiskinan ekstrim di wilayah pedesaan pada tahun 2024 menjadi 0 persen, dinilai tidak akan tercapai bila tidak dibarangi dengan efektivitas anggaran dan program subsidi serta bantuan sosial tidak tepat sasaran bagi masyarakat desa. Untuk itu dari sejumlah anggaran dan program, pemerintah harus lebih optimal khususnya efek ketepatan sasaran, terutama program dana desa yang sudah berjalan. Diharapkan lebih optimal khususnya daerah yang menjadi kantong kemiskinan ekstrim dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat desa. Ya, terkait dengan upaya pemerintah untuk bisa menekan ya tingkat kemiskinan ekstrim hingga ke 0 persen di tahun 2024 dari posisi saat ini yang berada di 4,1 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa masyarakat Indonesia yang masih berada di tingkat kemiskinan ekstrim. Saya rasa ini secara umum target ini memang cukup besar begitu, artinya upaya-upaya yang harus dilakukan baik dari sisi anggaran ataupun juga dari sisi efektivitas dari program penanganan kemiskinan ekstrim ini harus lebih dioptimalkan lagi. Pemerintah akan membuat tambahan kartu sembako maupun dana desa untuk mencapai target angka kemiskinan ekstrim 0 persen di tahun 2024. Nah, untuk tahap awal, pemerintah menargetkan penanggulangan kemiskinan di 35 kabupaten kota di 7 provinsi. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim atau kronis berada di level 0 persen pada 2024. Untuk mencapai target ini, pemerintah akan membuat tambahan kartu sembako maupun dana desa. Penyelesaian masalah kemiskinan ekstrim dipastikan akan dikerjakan secara bertahap. Pemerintah menargetkan penanggulangan kemiskinan di 35 kabupaten kota pada tahap 1 dalam 7 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Pemerintah akan menurunkan angka kemiskinan ekstrim lebih dari 215 kabupaten kota pada tahap 2 yang berjalan di tahun depan dan diperluas di 514 kabupaten kota pada 2023 dan 2024. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin ekstrim di Indonesia sebesar 4 persen dari total penduduk miskin nasional atau sekitar 10,86 juta jiwa pada 2021. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih.